Lutfiana Ulfa, istri kedua Seh Puji, buka suara terkait kasus pernikahan anak di bawah umur yang tengah dihadapi suaminya. Dalam laman Instagramnya, Ulfa menyebutkan pihak keluarganya selama ini diam. Namun lantaran terus-terusan diserang, Ulfa dan keluarga Seh Puji kali ini tak akan tinggal diam. Ulfa pun memberikan link pemberitaan terkait klarifikasi keluarga atas kasus Seh Puji. Ia berharap kasus Seh Puji bisa selesai dan tak diungkit lagi. Bismillahirrohmanirrohim, selalu berpegang pada pesan guru-guru kami Asa Kutu Salama dan setelah sekian lama diam kami memutuskan untuk pertama kalinya menjawab pertanyaan rekan-rekan wartawan. Tidak ada niat apapun selain berharap semoga semua persoalan ini bisa berakhir baik bagi seluruh pihak dan informasi yang diberikan menjadi berimbang. Amin, ungkap Ulfa. Sebelumnya, Seh Puji dilaporkan ke Polda jatang atas kasus dugaan pernikahan dan pencabulan anak di bawah umur. Seh Puji dituding mencabuli bocah berinisial D yang masih berusia 7 tahun pada tahun 2019. Laporan tersebut sebenarnya sudah diberhentikan usai surat perintah penghentian penyelidikan, terbit pada 15 Juni 2020. Namun baru-baru ini kasus tersebut kembali diungkit karena adanya laporan dari seseorang. Akibat laporan tersebut, Seh Puji kembali diperiksa penyidik di Tres Krimun, Polda jatang pada selasa. Selama hampir 5 jam, Seh Puji diperiksa polisi atas tuduhan pencabulan tersebut. Selasa diperiksa, Seh Puji pun menyerahkan penjelasan atas kasusnya ke sang putri Maidora Cahya. Mengurangi kronologi pelaporan sang ayah, Maidora tegas bahwa Seh Puji tidak pernah melakukan kekerasan seksual atau pencabulan kepada bocah tersebut. Menemani sang ayah saat diperiksa, Maidora menyebutkan Seh Puji hanya menyampaikan keterangan saja. Kasus Seh Puji sudah di SP3 tapi masih diungkit. Maidora pun mengaku keluarganya enggan melaporkan balik. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.